Intro Sebanyak 36 reklame berupa Spanduk hingga Baliho ditertibkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada selasa 7 Februari kemarin. Penertiban tersebut bukan tanpa alasan. Mengingat beberapa reklame tersebut ada yang tidak berizin dan ada pula yang telah habis masa izin. Dikatakan Ami Ludin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Bontang bahwa reklame yang ditertibkan bukan hanya lantaran tidak membayar kewajibannya. Namun ada pula yang menyalahi tata cara pemasangan dan penempatan reklame sehingga mau tidak mau ikut ditertibkan demi menjaga keindahan kota. Pajak reklame sendiri merupakan bagian dari pendapatan asli daerah sehingga pihaknya perlu menggali potensi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ami Ludin berharap penertiban reklame ini dapat memberikan pembelajaran pada pemilik reklame agar mengurus perizinan sesuai yang ditentukan dan tidak asal memasang. Reklame-reklame itu yang tidak pada tempatnya itu kan dapat mengganggu keindahan kota. Dengan adanya beberapa reklame-reklame yang tidak terpasang pada tempatnya maka itulah yang kita harus tertibkan yang pertama. Yang kedua, ternyata setelah kita juga menyusuri dari semua titik-titik tempat reklame ini ternyata banyak juga reklame yang terpasang tidak melalui izin dari kita. Tidak ada setempel. Oleh karena itu, kita juga tetap menurunkan. Kami menghimbau kepada semua teman-teman warga masyarakat kota Bontang yang ingin memasang iklan atau sepanduk, baliho sebaiknya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak kami supaya benar-benar penempatannya itu adalah dapat ditempatkan sesuai dengan yang memang kita sudah siapkan. Adapun pada penertiban kemarin, BPKD Bontang mencopot 3 reklame di wilayah Bontang Kuala. 3 di wilayah Imam Bonjol, 7 di Jalan MH Tamrin Simpang Ramayana, 3 reklame di Pasar Citramas, 2 di wilayah Terminal Telihan, 8 reklame di dekat pos PKT Kilometer 6, dan 10 reklame di Jalan Bayangkara.